Pas lagi pake, udah keren covernya Aku anak-anak ketawa Wah, maka gue mikir, udah kenapa? Nah, sampaian juga nih Jun Kita ngomongin komunitas aneh lagi ya Yang kemarin kan udah bubur ya Terus kita janji mau bikin Membahas tentang keanehan Komunitas Comic Sans Pembenci Comic Sans ya Phone Comic Sans Jenis huruf Comic Sans Ada gak sih gak tau Comic Sans? Ada aja ya Ada mungkin yang pake Ya apa ya Ada kan yang gak sering pake huruf-huruf gitu Ada aja ya Kita mau bahas nih soal komunitas pembenci Comic Sans Kenapa sih itu bisa terjadi Ya Ada secara kita juga Desainer grafis ya Iya Memang itu lumayan Jadi apa ya namanya ya Lumayan jadi lucu-lucuan ya Kalau diantara kita desainer ya Lo pake apa Comic Sans? Udah gak ketawa semua deh Ya udah kita telah dulu ya sejarahnya ya Ya boleh boleh Sejarahnya Comic Sans nih Ini Injun udah bantuin googling nih Gue tinggal baca Sejarah Comic Sans Comic Sans dibuat untuk Bob Bob itu adalah game Microsoft untuk anak-anak Jenis-jenis phone yang dipublish oleh Microsoft Hanya Comic Sans yang punya komunitas pembencinya Phone itu dibuat oleh Vincent Conner Vincent Conner ini adalah mantan karyawan Microsoft Waktu itu sejarahnya Bill Gates sendiri yang minta ke Vincent Untuk bikin phone Untuk si Game Bob tadi tuh Sebelumnya Game Bob tadi pake Lo ke banyak gak Game Bob itu Belumnya pake Times New Roman Pasti kaku kayak kita di episode pertama Ya oke Kan semua orang udah pada tau ya Elf New Roman tuh lurus-lurus dan kaku gitu loh Dipake buat game Disuruh ganti lah sama si Bill Gates Nah yang new times Vincent Conner tadi Lalu Vincent terinspirasi Membuat Comic Sans itu dari Comic-nya Batman The Dark Knight Returns Faktanya Comic Sans Comic Sans itu jenis huruf yang Handwritten Buat tantangan ya Seperti buat tantangan Terus playful Seperti bermain Dan santai Yang ternyata Nah ini gue juga baru tau Karena ternyata Comic Sans itu membantu Para pasien dyslexnya Untuk bisa membacanya ya Biar lambang sadar mereka ya Karena kalau phone lain Mereka kadang berantakan ya Gila bener Lu mau cerita sesuatu bahwa lu adalah penggemar Eh lu adalah Penderitaan dyslexia Ya Boleh Nanti terakhirnya ya Oke Lalu faktornya yang kemudian adalah Comic Sans sangat populer pada kemunculannya Wih Dia populer ya Dan menurut para desainer Comic Sans itu melanggar aturan tipografi Atau kaedah-kaedah Tentang aturan huruf Nah Iya saking banyak muncul di mana-mana Mungkin orang jadi Ada Ini kok Pakai phone ini mulu Pakai phone ini mulu Padahal pakai phone Arial dan Daniel Romang Juga pakai Gimana gak dipertanyakan Kenapa harus Comic Sans yang dibenci gitu Komunitasnya tadi yang udah kita bilang I hate Comic Sans Cuman setelah kita browsing ya Junior I hate Comic Sans ternyata tidak punya Komunitas yang Resmi Resmi ya Itu hanya Ya omongan-omongan aja ya Walaupun Ada beberapa blog Yang menulis tentang itu Tapi tidak ada Komunitas resminya Dulu Dan sedangkan di Indonesia Ada komunitas pembelaannya Namanya Sahabat Sahabat Ini resmi gak Pas lu kursing tadi Ini aja Cuman di Facebook Ya Facebook Oh ada komunitas Facebooknya Walaupun Kalau dulu dibilang Komunitas Facebook Bisa dibilang gak resmi juga Ya Ya gak resmi Tapi minimal adalah pembelaannya ya Ya gak pembelaannya Cuman karena itu Karena dia bingung kok Kenapa Dibenci gitu Ya gue sendiri juga Gak sadar Di alam bawah sadar gue juga Maka pake Comic Sans itu Pas lagi pake Udah keren covernya Aku anak-anak ketawa Wah Maka pake Comic Sans Kenapa Comic Sans Lu gak sadar ya Lu pake itu ya Ya mungkin karena gue Deseleksinya gitu Jadi Lu Asik banget gitu Lu bisa baca itu dengan jelas gitu Iya Ternyata bagi para desainer Itu adalah aib Hehehe 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 Oke terus Kita ngomongin gak nih Kita Sebagai komunitas Apa sekarang nih Pembenci atau Pembela Enggak mungkin ini aja Ehm Kita gak dua-duanya Cuman fakta di lapangan Di lapangan Fakta kita sebagai desainer Gimana Tentang pemilihan huruf yang banyak Ribuan huruf itu Iya Kalo kita pake huruf ini Biasa aja Pake huruf ini Gak ditanyain Juga pake Comic Sans Kok ada comment Heheheheh Kami langsung setuju ya Heheheheh Kan gue ada for life Comment banyak Kenapa lu Gue pake Ditanyain misalnya Kayak gitu Ada juga Enggak Ya emang itu Bener-bener Ini banget ya Gaguh Yang ngomongin itu Ya emang Desainer lah ya Desainer grafis Kok udah ngomongin Kok misal Wah gak habis dua jam Bisa gak berhenti Bener Ada yang belain Ada yang Hmm Dan Gue pribadi sih Saudara pengen ngaku Heheheh Gak sama lu Heheheh Gue pengen ngaku Tapi gue takut Ntar gue di benci Heheheh Gue pem... apa Pembenci atau pembela Gue gak mau ngaku Ah Gitu Tapi gue ketawa aja Kalo misal ada kejadian Apa-apa Tiba-tiba ada Komentar Komik Sun muncul Pas ada komentar Waduh gila Itu udah Udah pasti kita ketawa-tawa Padahal sejarahnya tadi yang kita baca ya Heheheh Di jaman dulu Fon komik Sun itu pernah dipake Untuk pengumuman ya Pengumuman resmi Dari negara Ya browsing aja deh Pokoknya gue liat tadi Ada Kita berdua browsing ada Resmi Sebelum Orang Membeci Komik Sun Ya kan Nah Apa yang bisa kita tarik dari Kejadian ini Heheheh Kenapa di benci dia Salah apa Salah apa Ada apa dengan Komik Sun Ada ribuan Pake ini gak dikomentar Juga banyak Gak cuma Gak 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 cuma yang bagus Gak cuma yang bagus Gak cuma yang bagus Salah apa dia gitu Wah Gak cuma yang bagus Gak cuma yang bagus Gak cuma yang bagus Gak cuma yang bagus Maksudnya Fon yang gaya anak-anak Kaya Komik Sun itu ada banyak Bisa ratusan Bisa ribuan Kenapa harus Komik Sun terus Yang dibully gitu loh Itu Itu Aduh Desainer Ya kalo orang awam sih Bodo amat Dia mau ngetik di Pake Fon apa Fon apa Ya dulu gue sering sih Ngeliat orang Waktu masih jaman di Warnet ya Orang ngerjain skripsi itu Ketik-ketik Ketik-ketik Pake Komik Sun Gak Kan lu dibilang Gua pernah tau lagi ngapain tuh Lu ngapain waktu itu Pake Komik Sun Lu bikin poster bukan Atau bikin apa Yang belas gua bikin Atau bikin cover 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 Waktunya Cover Cover Di awal-awal gue pake komik Sun Selalu Nge Dan itu Menuai Kontroversi di Anak-anak studio desain lu Dan pada ya gue saking kaget, kok sebegitu hebohnya, gue cuman pakai phone ini asik marah, dia ketawain gitu ya kok gak ada phone lain? ada phone lain, tapi mau pakai ini iya maksud gue dalam sejarah dalam momen gue jadi waktu masih berkutat dalam grafis pernah juga ada, ini bukan masalah komisans ya, ada temen gue yang membuat poster tentang kamera kamera kan pasti elegan gitu ya dia pakai phone army memang kainan salah juga ada kainan juga sih tapi gak sampai dibully sampai komiksan begitu sih, sampai sekarang dia masih ada di tempat semestinya gitu dia tidak dibunci dan tidak dibully gitu kenapa padahal komiksan selalu terjadi disintai yang apa, sebenarnya komiksan itu kalau dipakai sebenarnya, kalau buat yang phone-phone kecil tuh memang agak capek bacanya kalau buat poster huruf, ya emang enak dipakainya dan itu dipakai buat yang gak formal kalau sekarang ada, saya gak lihat gue gak tau juga sih ngomongnya berani gue ngomongnya yaudah, kita tutup aja daripada keplocotan, keplocot kenapa tuh? keplocotan ke... apa itu? keceplosan daripada keceplosan, ntar ngomongin lu pembenci atau penggemar penggemar kita sudahkan saja kita sudahkan saja terserah kalian para desainer dah lu mau ngikut yang mana kubunya ya yaudah, terima kasih buat teman-teman pembenci dan penggemar komiksa ha 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 Sub indo by broth3rmax